Pemirsa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran pasangan calon peserta pilkada ke Komisi Pemerintah Umum Daerah. Sudah-sudah darakan kami reporter AINUS Randika Pratiwi di KPUD Medan Sumatera Utara dan Katrin Asia di KPUD Surabaya Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita sapa Randika Pratiwi di Medan Sumatera Utara. Ya, selamat pagi Randika. Bagaimana persiapan pendaftaran di hari terakhir di Medan pada hari ini? Ya, terima kasih Pram dan saat ini saya sedang berada di depan kantor KPUD Sumatera Utara seperti hari-hari kemarin. Dan ini adalah hari terakhir di tanggal 11 Januari 2017, hari terakhir pendaftaran. Dimana memang dijadwalkan hari ini akan ada pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur. Ada Jarod Saifuloh dan juga si Harci Torus yang kabarnya akan mendaftar pada hari ini. Namun juga ada rencana atau sudah dijadwalkan bahwa pasangan JR Saragi dan juga Ance Selian juga akan kembali ke KPUD Sumut untuk melengkapi berkas yang belum lengkap. Karena kemarin sudah dilakukan pendaftaran namun ada beberapa berkas yang belum dilengkapi sehingga terpaksa hari ini harus kembali lagi. Dan untuk itu pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi KPUD karena dikhawatirkan akan terjadi pembeludakan massa. Dimana dua lini massa akan bergabung pada hari ini dan tentunya untuk lebih lanjut saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Heri. Dimana sebagai Kepala Operasi Daerah. Dan baik Bapak selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mungkin boleh sedikit diberitahu kira-kira apa persiapan dari kepolisian untuk hari ini Pak. Hari terakhir pendaftaran mengingat akan ada dua lini massa yang bergabung di depan kantor KPUD pada hari ini. Ya, pertama terima kasih dari AI News ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara. Hari pertama dan hari kedua juga berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama sebelum dan saat. Jadi setelah setiap kali kegiatan kita evolusi. Dari hari pertama, hari kedua sampai hari ini. Kemudian yang kedua adalah cara bertindak kita. Cara bertindak kita adalah diikuti dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau hari pertama dengan hari kedua, itu satu bakal calon. Jadi apa yang harus kita lakukan, baik fungsi preemptif maupun preventif. Sekarang ini dua yang pada hari yang sama. Oleh karena itu kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, baik fungsi preemptif maupun preventif. Kepada seluruh pasangan-pasangan calon yang ada. Dan yang kedua, kita yakini bahwa paslon-paslon ini semua adalah orang-orang yang terhormat. Kami yakini dalam kehidupan sehari-hari, ada kanan, ada kiri, ada menang dan ada kalah. Kami yakini semuanya akan ada semuanya. Baik Pak, untuk hari ini kan akan diperkirakan mungkin akan membudak dibanding hari pertama dan hari kedua untuk masanya sendiri. Apakah ada penambahan jumlah personil dari pihak kepolisian Pak? Ya, pertama terima kasih. Jadi hari ini memang jadwal pertama adalah Pak Jarot. Karena memang di jadwalnya adalah sementara untuk Pak Saragi itu adalah melengkapi administrasi yang kurang. Itu diperkirakan jam 5 sore. Langkah yang kedua adalah fungsi preemptif dan preventif adalah kita melakukan penggalangan kepada seluruh masyarakat pendukung daripada dua pihak ini. Karena apa? Dengan kita dekatkan hati kita, insya Allah masyarakat akan tahu. Dan kita harus satu suara. Harus sukses pemilu kada di Sumatera Utara. Kalau pemilu kada ini sukses, dengan aman dan tertib akan menciptakan sebuah pemimpin. Ya, pemimpin yang rahmatan il alamin. Pemimpin yang sangat berguna bagi seluruh alam lingkungan, bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah pesan daripada pemimpin kita, presiden kita adalah pemilu kada hanya 5 tahun. Jadi mari kita gunakan hak-hak kita untuk memilih secara baik dan benar. Dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman. Baik, terima kasih Bapak dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Ya, itu dia pemilsa dan memang hari ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Saya juga melihat tadi depan ada deretan mobil tang dan juga water cannon yang disiapkan oleh kepolisian. Untuk menjaga dan juga mengamankan berlangsungnya hari ini, pendaftaran hari terakhir. Memang yang dipikirkan akan ada dua lini masa yang akan tergabung. Yang akan bertumpah ruah di depan kantor KPUD pada hari ini, tanggal 11, tanggal 10 Januari 2018. Hari terakhir pendaftaran yang kita juga berharap akan berlangsung dengan aman dan selancar sampai dengan akhir hari ini. Dan demikian laporan dari Medan Sumatera Utara. Kita kembali kepada Pram.